Intro Halo teman-teman, selamat pagi, siang dan malam Tergantung kapan anda menonton video kita ini Di kesempatan kali ini, kita mau membicarakan S-Kombat Game kapal-kapalan itu loh Kita mau membicarakan tentang sejarah dari S-Kombat Mungkin kalian belum ada yang tau bagaimana sejarahnya Jadi pertama kali itu S-Kombat muncul di tahun 1995 Tepatnya tanggal 30 Juni Di platform Playstation 1 Dengan nama S-Kombat untuk Jepang Dan Air Combat untuk US dan Euro Dulu itu dikembangkan oleh bukan Bandai Namco Sebelum Namco bersatu dengan Bandai Gatai S-Kombat ini mengusung tema Hybrid Fight Simulator Apa itu Hybrid Fight Simulator? Seperti itu, kamu main kapal-kapalan Kayak main, kayak beneran di cockpit Air Combat 2 keluar lagi S-Kombat 3 keluar lagi 2 tahun setelahnya lagi Di tahun 1999 Saat S-Kombat 4 dan 5 diaruh di PS2 Nah, untuk S-Kombat 6 Ada di platform eksklusif to Xbox 360 Cerita dari S-Kombat sendiri Dari yang ke-1 sampai yang kita tahu ini akan ada yang ke-7 Itu tidak berbeda jauh ya Tidak berbeda jauh dalam arti Masih dalam satu tema Yaitu perjuangan untuk membebaskan suatu negara Cieeeh Negara Dari tangan teroris-teroris Atau penjahat-penjahat vilain yang memang jahat Dan ingin menghancurkan dunia Setelah 12 tahun Terakhir itu, kalau nggak salah 2007 S-Kombat 6 keluar Terlalu sekarang di 2019 S-Kombat 7 Release S-Kombat 7 ini menceritakan tentang Federasi Ocean Saya contek dulu ya sedikit ya Ocean Federation dan Kingdom of Erosi Kingdom of Erosi Konflik Terus berantem Eros Perang S-Kombat 7 ini akan dirilis Pada tanggal 19 Januari Pada tanggal 18 Januari 2019 Dan disusul di PC Pada tanggal 1 Februari 2019 Sekian Demikian sekilas info tentang S-Kombat Salam gamer Dan sampai jumpa S-Kombat 8 Januari Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa